Pembelajaran yang keempat Pembelajaran yang akan kita capai Nah, sahabat belajar Coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian Hmm, ini ada anak yang sedang membuang sampah di sungai Jangan kalian tiru ya, adik-adik Hentikan membuang sampah ke sungai Nah, apa yang akan terjadi nantinya? Ini sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan ya, adik-adik Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apasajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Yuk, kita baca terlebih dahulu Bacaan dengan judul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Alamnya Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya Dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya Membuang sampah di sungai dan di laut Dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik Juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia Merupakan salah satu contohnya Demikian juga dengan bencana tanah longsor Disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai Kebakaran hutan karena keserobahan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar Nah, sekarang yuk kita coba bersama jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Tepat sekali, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam Karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungan Jelas ya adik-adik ya Seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir Dan menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan tanah longsor Berikutnya, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya Tentu saja bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari bacaan tadi? Betul sekali adik-adik kelas 5 Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya Oke adik-adik, sekarang yuk kita amati bentuk kegiatan interaksi yang ada di sekitar kita Dan pengaruh negatif apa yang bisa terjadi Serta bagaimana usaha kita untuk memperbaikinya Contoh pada bidang yang pertama Dalam kegiatan interaksi bidang peternakan Pengaruh negatif yang bisa terjadi yaitu pembuangan limbah peternakan ke sungai Yang menyebabkan bau tidak enak yang menyengat Bagaimana usaha untuk memperbaikinya? Yaitu, limbah ternak sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk, dan energi Kemudian, bentuk kegiatan interaksi yang berikutnya adalah dalam bidang pertanian misalkan Pengaruh negatif yang terjadi penggunaan pupuk kuatan berlebihan dapat merusak tanah Bagaimana usaha untuk memperbaikinya? Yaitu dengan menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan Selanjutnya, dalam bidang perikanan Pengaruh negatif yang terjadi adalah Limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan Usaha untuk memperbaikinya yaitu tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan Dan bentuk kegiatan interaksi yang terakhir dalam bidang perkebunan Pengaruh negatif yang terjadi yaitu penggunaan pesticida yang menyebabkan pencemaran lingkungan Usaha untuk memperbaikinya yaitu penggunaan musuh alami hamatanamat Nah, selanjutnya yuk kita pahami Bacaan kewajiban warga negara dan siswa Kalian perhatikan baik-baik ya Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh soretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh soretan Buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan Sehingga kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan Misalnya, menaati peraturan sekolah Selanjutnya, yuk kita berdiskusi apa saja hak kalian sebagai siswa di sekolah dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah Tepat sekali, hak kalian sebagai siswa di sekolah yaitu menggunakan fasilitas pembelajaran Kewajibanmu adalah mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah Hak yang berikutnya contohnya adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan penuh tanggung jawab Nah, adik-adik kelas 5, kalian harus pahami betul ya bagaimana penggunaan hak dan kewajiban yang baik Kita harus seimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban Kita harus mengutamakan pelaksanaan kewajibanmu sebelum menuntut hakmu sebagai siswa di sekolah Bagaimana? Materi yang kita pelajari hari ini sangat mudah bukan? Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah hak mendapatkan perlindungan Kewajibanmu sebagai anak di rumah yaitu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh Nah, hakmu sebagai anak di rumah yang berikutnya adalah mendapatkan kesehatan Bagaimana kewajiban yang harus terpenuhi yaitu membantu orang tua dan merapikan kamar Ini juga harus kalian perhatikan entah kalian di sekolah ataupun di rumah Hak dan kewajibanmu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Oke adik-adik, tanpa terasa sudah selesai materi yang akan kita pelajari Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik materinya Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh